Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Martin Acah kali ini aku mau bikin agar-agar resep agar-agar seperti ini rasanya sangat enak dan cocok buat berbagai macam acara nah ini aku mempersiapkan air sesuai dalam bungkus agar-agarnya Nah setelah airnya siap sekarang kita mempersiapkan kelapa parut ini dari satu butir kelapa kalian bisa sesuaikan ya sesuai dengan agar-agar yang akan kalian buat kemudian ini aku membuat santan dari air yang sudah kita takar tadi nah karena ini mau saya bikin acara jadi aku bikinnya banyak rencananya ini aku mau bikin 100 biji karena dirumahku mau ada acara nah setelah santannya siap aku ambil dulu sedikit santannya dan diaduk bersama agar-agarnya ini berguna supaya agar-agarnya nanti tidak menggumpal kemudian diaduk sampai rata nah ini kau masukkan satu persatu agar-agarnya supaya enggak ada yang menggumpal masukkan semua agar-agarnya sampai selesai selesai kemudian habis itu diaduk-aduk sampai rata dan tidak ada yang menggumpal setelah semua agar-agarnya masuk ini aku menambahkan gula pasir gula pasir sesuai dengan ukuran ya yang ada di kemasan agar-agarnya nah ini aku aduk-aduk terus supaya tidak ada yang menggumpal dan gulanya pun larut dalam air kemudian aku menambahkan garam dan kuaduk lagi supaya larut jangan lupa juga tambahkan dengan vanili kalau ada nah setelah semuanya larut masukkan semua santannya kemudian diaduk-aduk lagi tambahkan juga daun pandan kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk jangan sampai ada yang menggumpal tunggu sambil diaduk-aduk terus supaya tidak menggumpal ya nah setelah mendidih jangan lupa kecilkan apinya karena dia akan berbusa dan nanti bisa tumpah jangan lupa diaduk-aduk terus supaya tidak tumpah dan sambil dicicipi sudah pas apa belum dan tunggu sampai benar-benar mendidih dan matang kemudian siapkan tempatnya ini aku pakai cup kecil-kecil karena mau ada acara kemudian ini aku menuangkan ke dalam tempatnya nah ini udah selesai semua kemudian tunggu sampai dingin setelah dingin baru ditutup dengan tutupnya nah ini aku menambahkan sendok kecil diatasnya supaya nanti makannya lebih gampang sendok kecilnya aku tempelkan pakai isolatif dan ini dia hasilnya agar-agar ini enak banget menurutku kalian bisa coba di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati